Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrim di 18 wilayah pada Kamis 30 September esok hari. Wilayah-wilayah yang berpotensi terjadi cuaca ekstrim merata dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Dari hasil pemantauan yang dilaksanakan oleh BMKG, sebanyak 14 wilayah diprediksi akan diguyur hujan lebat, disertai angin kencang dan petir. Kemudian 4 wilayah lainnya diprediksi akan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, disertai angin kencang dan petir. Dikutip dari laman web.meteo.bmkg.co.id, BMKG menyebut potensi cuaca ekstrim di 18 wilayah tersebut dipicu adanya daerah pertemuan dan perlambatan kecepatan angin yang terpantau memanjang dari pesisir Barat Aceh hingga Selat Malaka. Lalu di pesisir Barat Sumatera, dari Perairan Barat Lampung hingga Samudera Hindia Barat Bengkulu, di Jawa Barat bagian Selatan, di Jawa Timur, di Laut Jawa, di NTT. Dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Barat, dari Kalimantan Barat bagian Utara hingga Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan, di Maluku Utara dan di Papua Barat. Daerah pertemuan angin juga terpantau di Selat Malaka, Riau, Laut Natuna dan Kepulauan Riau. Kondisi ini mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut sehingga memicu terjadinya cuaca ekstrim. Berikut daftar wilayah yang berpotensi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Demikian Tribun Jogja News Update. Saksikan berita-berita terkini hanya di channel Tribun Jogja TV.